ya, omsetnya keseluruhan keseluruhan, ya keseluruhan ya, dapatlah 700 ribu 600 ribu 700 ribu hari biasa tapi kalau weekend bisa lebih dari itu guys assalamualaikum guys ketemu lagi bareng Adi Bayu di Terra Sinergy The Inn, Smiling Story nah, banyak banget cerita-cerita inspirasi yang bakal kita angkat di channel Terra Sinergy ini guys, dan kali ini saya berada di Taman Malaka Selatan Pondok Lapa, ya, ada satu yang unik satu jajanan kuliner yang hmm, dari dulu saya suka banget dan baru kali ini saya liput guys nah, apa itu? Ini dia Es Dogger Kang Nana wow, Kang Nana, siapakah itu? ya, pedagangnya ya, kita lihat ya, kita ngobrol-ngobrol sama Kang Nana Kang Nana, apa kabar? baik, baik, wassalamualaikum walaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, bos lagi sibuk? Alhamdulillah, bos, ada aja lah ada aja, dari jam berapa nih, buka tadi? tadi buka setengah sebelas, bos setengah sebelas ya, emang setiap hari ya? setiap hari, bos sebenarnya saya kemarin mau ke sini, hari Jumat katanya Kang Nana kalau hari Jumat, ada Jumat Berkah ya Kang? betul ya Kang? betul itu Jumat Berkahnya seperti mana sih Kang? ya, kalau Jumat Berkah itu, minima kalau saya beli 3, kasih 1 jadi beli 3, free 1 iya, 1, 1 saya sudah lama guys, selangganan karena rumah saya ada di sini dulu ini ngomong-ngomong, satu porsi berapa sekarang harganya? satu porsi masih Rp 5.000 serius? masih murah banget Rp 5.000 guys, es doger dengan topping-topping yang luar biasa Lihat, susunya sirupnya bukan abal-abal sirup marjan, terus juga ada susunya susu frozen flag juga nah, rasanya itu enak banget karena di dalam esnya itu guys kalau misalnya es doger itu dicampur dengan nangka ya Kang Nana ya nah, nangka, tapi hari ini lagi kelapa hari ini lagi rasa kelapa oh gitu, tuh ada ibu-ibu, adeknya bapak-bapak juga yang lagi ngantri guys Rp 5.000 satu porsi ya sekali lagi tempatnya di Taman Melaka Selatan Pondok Kelapa ya kan? nah kalau misalnya penasaran langsung ke sini aja buka dari jam berapa? 11 sampai jam berapa Kang? 11, kalau pas lagi cuaca yang bagus sampai jam 2 habis sampai jam 2 habis? sampai jam 2 habis wow ada jumlah perbedaan pembeli antara weekend dengan hari biasa? betul, berbeda kalau Sabtu lebih banyak sama Minggu oh gitu, kalau Sabtu minggu lebih banyak ya kan? lebih banyak doger buat yang anda belum buat anda yang belum tau es doger itu gimana nah, ini guys lihat disini guys toppingnya disitu ada tape iya ketan hitam terus juga ada ketan hitam ada pacar Cina ya bang? ketan hitam betul pacar Cina ada rotinya juga saya udah belum itu bu nah disini guys disini ada es serut guys es serut itu disini biasanya dicampur dengan nangka biar wanginya itu luar biasa waduh satu porsi 5 ribu rupiah yuk kita cobain yuk nah Kang aku pesen ya Kang boleh siap ini kan mana lagi sibuk nih ibunya pesen empat guys kita cobain rasanya masih nggak kayak dulu atau udah berubahan nih waduh tapi kalau misalnya masih Kang Nanak yang pegang sih kayaknya masih rasanya yuk boleh iya kita bikin campur nggak bos? campur semua oke nah ini dia tape ketan biasanya tape ketan habis duluan nih? biasanya gitu iya biasanya gitu iya kalau ada siangan dikit gimana seleranya wos iya oh gitu ya ada yang seleranya wah nggak usah pakai tape ketan gitu ya iya oke nggak ada yang jangan pakai roti jangan pakai tape gitu iya ada gitu padahal guys kalau misalnya dicampur semua itu lebih enak lebih legit lebih legit bener itu tape yang membuat iya nah sekali lagi kalau misalnya hari Jumat kalian beli kesini beli tiga gratis satu ya Kang ya? iya betul oke nah ini dia nih biasanya jam segini ini udah ngantri mungkin karena ada gerimis-gerimis sedikit ya Kang oke Kang kok berani sih Kang pakai sirup begini-begini harganya tetap gitu Kang berani kenapa Kang? emang nggak rugi? iya iya kita ambilnya ke ambilnya kecil aja wah ambil untung kecil? waduh gak mungkin ini guys es doger Kang Nana ah bos satu campur nggak? kita lihat disini ya tadi kita campur kita aduk-aduk ya kita lihat guys es doger kita coba ya bener rasa saya terakhir beli tahun 2016 ah bos terakhir 2016 jujur karena 6 tahun kemudian saya pindah rasa masih tidak berubah karena memang Kang Nana yang bikin ya udah rasanya masih sama 5 ribu Kang 5 ribu aja 5 ribu coba coba kalau misalnya kalian cari harga 5 ribu segini nggak bakal ada cuma di es doger Kang Nana ini hmm Kang sehari habis berapa porsi sih Kang? biasanya Kang? hampir 150 porsi kalau kadang ini saya ingin habis ini ini kan isi 50 kadang-kadang saya bawa 3 bumbu itu habis semua waduh ini porsi yang 5 ribu ada juga yang 4 ribu malahan ada yang 4 ribu? 5 ribu malahan ada mungkin kalau anak-anak gitu ya iya kalau anak-anak oh iya terima kasih bos tuh guys emang bener-bener luar biasa banget es doger Kang Nana Kang kenapa? kalau kita ngomong es doger ini sebenarnya es doger ini asalnya dari mana sih Kang? sekarang udah variasi om ada yang dari tapi kebanyakan ada yang dari ini om dari daerah Pusunda om taksik oh taksik oh jauh barat kuningan kadang-kadang di ini juga apa namanya betawi juga gitu loh oh kalau banganak kan dulu kan belajarnya sama paman kan ini apa namanya dari ini gitu ya dari apa paman saya dia kan jual es kemong itu es kemong gitu saya juga bisa cendol bisa cendol bisa cuma cocoknya kayaknya di doger kayaknya nih oh iya cendol guys nah ini nih seru nih Kang Nana kalau bulan puasa itu gak ada es doger dulu ya kan karena beralih ke es cendol sekarang masih gak Kang? sekarang cari jauh sujinya om susah 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 dong nyarinya piling-piling gitu kalau ada juga harusnya ya sekarang udah lama gitu loh karena kalau cendol kan saya kan ini jadi hijau nya hijau alami gitu loh hijau alami betul jauh gitu jauh gitu ditunggu diambil airnya kita masukin sana untuk satu terik mantep banget bener pokoknya apa deh yang dibuat Kang Nana buah sayap itu juga belajarnya dari itu tuh dari yang salira sini oong itu sama sama paman akan saya belajarnya dari situ boleh dibuka gak boleh dibuka gak biar keliatan bukanya jadi gak abal-abal om waduh udah berapa lama sih kan jualan es doger ini kalau saya boleh tahu dari tahun berapa 15 tahun saya dikeliling dulu saya juga nggak nyangka bisa manggalnya di sini gitu di ponok lapa Om sebulan pandemi saya banyak pesan Om ya pesanan alhamdulillah dan juga gitu waktu selama pandemi ngurang pesanan gitu Oh gitu sebelum sebelumnya hampir tiap satu minggu ada acara terus Oh iya jadi bukan cuma bisa beli di sini aja jadi kalau kalian ada acara di rumah atau ada pernikahan boleh pesen es doger Kang Nana nanti nomor handphonenya ada di depan gerobaknya nih jadi bisa kalian catat nanti di deskripsi kita kita cantumin ya es doger Kang Nana di jalan Taman Malaka Selatan ya perumahan pondok lapa Nah di sini tempatnya guys pokoknya jam 11 sampai jam setengah dua orangnya bisa kurang dari itu sudah habis ayo pada kecewa deh saya juga belum berani memasang aplikasi GoFood saya soalnya belum ada bantuin dong saking rame nya kadang nana sendiri jadi nggak kehendak kalau misalnya di GoFood guys kecuali yang bantuin gitu dong hmm 11 5000 rupiah Oke Kang omsetnya Kang sehari berapa sih Kang ayo 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 di atas berapa deh di atas berapa omsetnya ayo jangan sebutin nominal di atas berapa ya di atas maksudnya keseluruhan iya omsetnya keseluruhan keseluruhan iya kasus satu-satu dalam sini ya ya dapatlah 700 ribu 600 ribu hari biasa tapi kalau weekend bisa lebih dari itu guys nah yang ukuran 40 liter ini ini cuma bawa satu atau dua atau ada lagi sekarang masih jumlah satu dulu om hmm soalnya cuartinya akan masih begini oh iya benar ya biasanya kalau cuartinya udah kemarau hampir dua oh itu dia kalau misalnya lagi hujan-hujan gini takutnya eh sedikit ya pembelinya karena mungkin jarang ada yang keluar oke nah guys datang lagi guys ayo silahkan silahkan hahaha enak banget nih hmm yang dua potet roti itu pink pink itu aja tuh yang dua ada rotinya juga guys dua roti pink-pink aja nah guys kalau kalian penasaran untuk nyicipin SDOG Rekangnana buruan deh datang langsung ke Jalan Taman Malaka Selatan Komplek Apling DKI Pondok Lapa Durensabit Jakarta Timur well sekian dulu informasi kuliner kita hari ini dan juga jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Terra Sinergi The Inspiring Story berikutnya wassalamualaikum bye bye wassalamualaikum bye bye